Adalah engkau, agarlah engkau, agarlah engkau sewarga Sekali lagi, lebih keren Adalah engkau, agarlah engkau, agarlah engkau sewarga Agar lain tahu Agar lain Bapakmu Agar lain kau semua Terima kasih semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari pagi kita udah disitu Yang pas sore itu baru mulai ada Pas mahasiswa udah dateng Bergerak sendiri-sendiri dalam lingkup yang kecil-kecil Di sirkel pertemanan Terjadi begitu saja spontanitas Udah lah jangan menganggap kita nih Semua bodoh Bikin kesabaran kita tuh habis Kalian juga jangan ngetes kesabaran kita Saya sih belum, belum tenang Saya selalu menyisakan ruang untuk curiga Kami sekarang masih terus siaga Mengawas, manuver-manuver terus Waspada selama itu juga kita akan terus Memantau sampai detik-detik akhir Jangan salahkan kami Kalau kami tuh susah percaya gitu sama kalian Kalau memang kita harus Mengorbankan beberapa hal yang sifatnya material Buat kepentingan pribadi Ya kayaknya itu worth it lah Kalau misalnya bisa menghasilkan keputusan yang bisa diikmati sama-sama Saya kemarin udah ketolong Dengan proses suara-suara netizen itu Ya inilah saatnya untuk saya balas budi lah ke mereka Sekecil apapun itu Jadi meskipun ada risiko disana Projek yang ada yang akan seberapalah hal yang hilang Daripada nanti kalau misalnya ini dibiarkan Akan lebih banyak lagi yang hilang Ketemu lagi di Newsmaker Obrolan hangat one on one Bersama saya Surya Perkasa Sobat Medkom Hari ini anak muda kembali menentukan arah bangsa Mereka kompak turun kejelang Menggeruduk gedung wakil rakyat Di seluruh kota-kota besar di Indonesia Mereka menolak revisi undang-undang pilkada oleh DPR Anak muda tegas mendukung putusan MK tentang pilkada Karena mereka yang berdemonstrasi tak lagi hanya mahasiswa Di antara lautan anak muda yang berorasi Ada aktor kondang Bahkan ada barisan komika terdepan di Indonesia Salah satunya adalah komika yang juga penulis Dan sutradara film yang populer Bang Mohadli Acob Yang saat ini sudah hadir melalui Zoom Sobat Medkom Saat ini anak muda dan rakyat menang Pilkada pakai aturan main MK Kita akan cek upaya penjaga konstitusi negara ini Dalam mengawal kemenangan konstitusi Halo Bang Acob Terima kasih waktunya udah bergabung dengan kita Bang Halo Mas Yulia Selamat siang Terima kasih juga udah Bang Acob Ini kan saya bisa membayangkan Alasan Bang Acob turun ke jalan Turun ke DPR ya Bukan turun ke jalan pada saat itu ya Sobat saya tahu Bang Acob itu kan Komika yang peduli isu-isu politik Yang materi stand up Bang Acob kan banyak yang bernuansa politik juga Nah untuk publik yang lebih luas lagi Bisa diceritain gak Bang Asal muasal hingga Bang Acob memutuskan Oke hari ini gue harus turun ke bunung Ikut menjaga konstitusi Turun ke DPR Ikut demonstrasi Apa turning pointnya Bang? Ya sebetulnya kan Teman-teman dari stand up juga Ini bukan pertama kalinya juga Kita turun ke jalan ya Waktu reformasi di korupsi juga teman-teman Dari stand up itu juga beberapa Ada yang memang sudah turun Cuman dengan alasan satu dan lain hal Masalah kesibukan Atau lagi gak di Jakarta Jadi gak semuanya mungkin bisa ikut Nah kebetulan kemarin itu Memang isunya udah sesuatu yang Menurut saya sih udah besar banget ya Karena ini udah ranahnya konstitusi gitu Dan kita ngerasa ini kayaknya kok Masyarakat nih kayak seperti dilihatnya Kok bodoh banget gitu Kayak pengen dicepokin segala macam Manuver-manuver politik yang Seolah-olah kita tuh Ya akan tinggal diam gitu ngeliatnya Makanya begitu kemarin udah Keluar putusan MK yang menurut kita Itu adalah sebetulnya Harusnya bisa jadi angin segar lah Buat isu demokrasi kita ya Terutama masalah pilkada gitu ya Ya disitulah kita ngerasa Harusnya ini dijalankan Karena kan seperti yang sudah kita ketahui bersama Yang namanya putusan MK itu kan Sudah bulat dan mengikat gitu Hanya perlu dijalankan aja sebetulnya Bahkan beberapa pakar hukum bilang Tidak perlu PKPU sebetulnya Itu sudah mutlak harus dijalankan Tapi entah kenapa DPR ini kok Seperti mengulur-mulur waktu Malah mereka tiba-tiba langsung Ada yang rapat Sampai malam minggu lah tiba-tiba mereka Jadi kan membuat kecurigaan itu bertambah betar Dan kita jadi berpikir kayak ini Sebetulnya kalian ingin bersiasat apa lagi gitu Ditambah lagi kan sebelum putusan MK itu keluar Kita udah bisa melihat Pertama perpolitikannya itu Koalisinya udah gendut banget Melawan satu partai sisa PDIP Yang juga terhalang untuk Bisa mencalonkan Cagup dan Cawagupnya Karena sebuah persyaratan Masalah threshold itu kan Nah ketika putusan MK itu Sebetulnya bisa mengakomodir Kontestasinya jadi jauh lebih fair Dan jauh lebih adil Kenapa ini malah Dihalang-halangi kesannya gitu Itulah sebetulnya yang Bisa dibilang Bikin kesabaran kita tuh habis Karena Ini mau diapain lagi gitu Dan kalau sudah konstitusi Yang masih bisa digituin Terus kedepannya kita mau berpikir Pada apa lagi gitu Akhirnya ya Teman-teman juga udah geram semuanya Dan di hari itu tuh kita udah gak ada lagi Pemilih 0-1 Udah gak ada lagi pemilih 0-2 Gak ada Saya dan Abdur itu Itu punya Apa namanya Pilihan yang berbeda gitu Ada yang 0-2 Ada yang 0-1 Ada yang 0-3 Semua sama-sama ikuti jalan Karena isunya kali ini Udah bukan lagi capres-capapres Isunya adalah Udah bagaimana caranya Konstitusi itu jangan biar kalakalin Ya cuman Alhamdulillah setelah kita turun Panik juga kelihatannya DPR Mereka langsung rapat Malam minggu di luar gitu ya Tumben-tumbenan Biasanya menyelesaikan apa-apa tuh Lelet Tiba-tiba ini untuk urutan kayak begini Dia bisa kerja malam minggu gitu Jadi bertanya-tanya juga gitu Sebetulnya kalian tuh bisa gak di ngerjain Sesuatu tuh cepat Karena kalau kita lihat dia bisa gitu Tinggal masalah Mau apa-apa enggak gitu Ya akhirnya ya sudah Seperti yang sejauh ini kita tahu sih PKPU-nya sudah keluar Sudah mengikuti dengan Putusan MK Ya mudah-mudahan Tidak ada lagi lah Manuver-manuver Menjelang Karena ini kan Belum tanggal 29 ya Apapun bisa terjadi Karena jujur aja kita Sudah terlalu sering dibohong Ini Bang Aco Ini kan siasat balik DPR Mengesahkan RU Pilkada Itu kan dalam hitungan jam doang Setelah putusan MK Kan gitu Bang Aco ya Nah dalam hitungan jam juga Masa mahasiswa Berbagai elemen masyarakat Komika Sutradara Artis-artis Itu kan akhirnya berkumpul Di kawasan DPR Besoknya Nah ini kan artinya Berkembang cepat banget tuh Bang Aco Bisa dibilang spontan bahkan Nah kalau dari Bang Aco sendiri Bisa diceritain gak sih Sebenernya ini Yang kemarin itu Spontan Atau udah ada janjian Atau Ada yang ide gitu Kita belas aja langsung Itu Kita kumpul yuk di DPR Atau gimana sih Bang Aco Bisa diceritain ke kita gak Kalau kami Yang tergabung dalam komunitas stand-up Indo Memang kami ada koordinasi Karena kan ini adalah komunitas Lingkup kecil kami gitu Dalam berkesenian Tapi kalau yang kayak Ada Bang Joko Anwar juga disana Ada Reza Rahadian juga Yang tiba-tiba dateng Kita sama sekali gak tau Itu sebetulnya Jadi gak ada koordinasi apa-apa Pokoknya kita bergerak sendiri-sendiri Dalam lingkup yang kecil-kecil Di sirkel pertemanannya masing-masing Dan kebetulan kami di Komika itu Punya Komunitas stand-up Indo Yang saat itu Juga sebetulnya hanya Ngomong aja gitu Di grup Kalau misalnya Teman-teman Kalau misalnya ada yang Berkesempatan Dan peduli sama isu ini Boleh yuk kita ketemu besok Di sekitaran DPR gitu Dan tiba-tiba itu Menjadi sebuah Apa ya Semuanya tiba-tiba kayak Ayo gue bisa Gue bisa Gue bisa gitu Bahkan beberapa teman Yang sebetulnya ada kerjaan Ya Dibatalkan lah gitu Demi bisa Kita sama-sama gitu Untuk turun ke jalan gitu Ya udah Akhirnya gerakan itu Juga menurut saya Ikut di amplifikasi Lewat sosial media Ada beberapa tagar juga Yang On terus Sampai hari ini Yang membuat kita juga Kayaknya ngerasa Ya memang udah saatnya lah Kita Turun Mengawal sama-sama gitu Karena ini Udah jadi Apa ya Tanggung jawab moral kita Sebagai warga negara Untuk mengawal konstitusi Jadi ya sudah Terjadi begitu saja Spontanitas dan ketemu di lapangan Ya seneng gitu Karena ternyata teman-teman ini Yang selama ini diem Juga pada akhirnya Bisa kok peduli Ketika Hajat hidup orang banyaknya Udah mulai dimusik Bang Aco Ini ada yang menarik Ini pas demo kemarin Ini kan Pas sampai di DPR Ada waktu dimana Para komika Berorasi Ada juga Komika Menyanyi agak lain Dari film Bang Aco Ini perasaan Bang Aco Waktu itu Pertama di lokasi Gimana Tiba-tiba kok Langsung kayak gitu Berubahnya Iya itu Jujur kita juga Nggak menyangka Karena begitu Kita sampai di lokasi Itu ada beberapa Orang yang pakai spanduk Spanduknya itu macam-macam Terus ada juga orang yang Nge-capture liriknya Spotify Spotify-nya agak lain gitu Begitu orang Kita sampai sana gitu Itu orang pada naikin Si spanduk itu Agak lain itu Jadi begitu teman-teman Udah naik di atas Udah mau selesai orasinya Kita yang di bawah Pada Nyanyi agak lain Nyanyi agak lain Akhirnya Semuanya nyanyi Nyanyi agak lain Sebetulnya kita juga Nggak tahu ya Karena liriknya Kebetulan aja Bisa gitu Diselarakan dengan Kondisi yang terkini Jadi ya Bisa jadi intermezzo Juga lah Di tengah Teriknya cuaca Waktu itu kita demo Jadi Jadi aksi damai Yang menyenangkan Saat itu Bang Aco Ini kan Tapi kan Di publik ya Ini berkembangnya Ada kedatangan Bang Aco Dan teman-teman komika Yang datang ke DPR Akhirnya ada yang Dibanding-bandingkan gitu Nih Bang Aco Ada yang Komika yang datang ke DPR Dan peduli katanya Begitu Terus ada komika yang Nggak mau datang gitu Jadi komentar Bang Aco sendiri Gimana sih Menurut pendapat-pendapat Yang begini Ya kalau saya sih Sebetulnya dalam kondisi Kayak gini Saya nggak mau nyari musuh Maksudnya Bisa aja mereka Memang sibuk Bisa aja mereka Memang takut Karena ya kita Nggak bisa paksa Nggak bisa paksa orang Karena kita sama-sama tahu Kalau kita udah turun Ke jalan dalam aksi Begitu Selalu saja ada Kemungkinan-kemungkinan Yang bisa mencerakai Diri kita gitu Jadi buat orang yang Nggak biasa turun ke jalan Buat saya itu memang Hal yang menakutkan Jadi Saya sering bilang ke teman-teman Minimal Kita tuh harus berisik Di sosial media Minimal Minimal banget Karena kalian tuh Punya influence Kalian tuh punya follower Kalian tuh didengar Jadi kalau misalnya Memang takut melibatkan Fisik di lokasi Ya sudah Bersuara lah keras gitu Di sosial media Setidaknya Supaya orang tahu Kita tuh berpihak Di mana gitu Kita tuh berdiri Di sisi mana gitu Itu lebih penting Menurut saya Ketimbang harus hadir Atau enggak gitu Cuman kan ya Namanya situasi gitu ya Orang ada aja lah Membentur-benturkan gitu Adalah yang bilang Ini yang demo adalah Si anak apa Atau apa Udah lah Biarin aja gitu Cuman Buat saya sih Ya udahlah itu adalah Dinamika di lapangan gitu Tapi buat kita sih Agendanya jelas Kita Nggak ada yang berpikir Ini soal Anies Baswedan Nggak ada yang berpikir Ini soal Ahok Nggak ada yang berpikir Ini soal nama siapapun Nggak ada Pokoknya tujuan kita dua Kita mengawal Kutusan MK Dan kita menolak Pilkada akal-akalan Kenapa akal-akalan Karena kita ngerasa Saat itu situasinya Hampir saja Kita dihadapkan Pada sebuah kota kosong Memang ada calon independen Tapi kan calon independen Yang juga sampai saat ini Kan masih problematik Karena masih tersangkut Dugaan Penyalahgunaan KTP Warga DKI Yang kita nggak tahu juga Dia siapa Kapan Persiapannya Kalau tiba-tiba Udah nulus Udah lolos Seleksi di KPU Dan dinyatakan Sudah mengumpulkan 600 ribu KTP Dan dikomplain Banyak orang Buat kita ini problematik Karena kita tahu Pak Ahok dulu juga Masuk jalur independen Kita tahu prosesnya Seperti apa Sampai di mal-mal Dia ada teman Ahok Atau segala macam Dan itu tidak susah Dan itu tidak sampai selesai juga Waktu itu Karena keburu ikut dengan PDIP Jadi Buat saya kayak Udah lah Jangan menganggap kita nih Semua bodoh gitu Enggak Enggak semuanya Kita tuh paham gitu Cuman Ya kalian juga Jangan Jangan Apa ya Ibaratnya Jangan ngetes kesabaran kita Karena ini Ini proses yang buruk Kalau misalnya Terus-terusan Karena saya ngeliatnya Pemerintah dan DPR tuh kayak Seperti Ah coba kita maju selangkah segini Kayaknya publik Gak apa-apa nih Oh coba deh lebih berani lagi Sampai akhirnya udah panas Baru deh mundur Perlahan teratur Ya masa sih Untuk mendapatkan Keadilan Hak-hak kita aja Kita harus Melakukan aksi-aksi Kayak gitu Kan gak Gak sehat Ya malah Kayaknya mulai DPR mulai ngambil-ngambil Kerjaannya Komika nih bang Ya main-main tepi jurang Juga semuanya nih Kayaknya Ya gimana Kita juga terjebak Sama keadaan Kalau 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 kitanya gak vokal Gitu Ya akan selamanya Seperti itu Gitu Putusan MK Dibikin bagaimana Ntar dia bikin manuver Bagaimana lagi Kita kan sebetulnya Hanya ingin kontestasi Pilkada yang sehat Berikan kami opsi Berikan kami pilihan Orang-orang yang Layak kami pilih Gitu Jangan Dibikin sebuah sistem Yang tidak memungkinkan Partai-partai Atau calon-calon lain Itu untuk diusungkan Hanya karena ada batas Ambang batas Yang menurut saya juga itu Terlalu besar gitu Dan menurut saya MK Sudah bagus gitu Dalam mengabulkan Putusan Judicial review itu Yang Sebetulnya Kalau saya lihat ya Itu niatnya MK Ingin menyamakan Efortnya Antara partai Yang Tidak cukup suara Dengan calon independen Gitu Yang ambang batasnya Itu gak Gak sampai 20% Jadi Ketika Angka Kalau gak salah 7,5% Atau udah bisa gitu Kemarin Untuk bisa mencalonkan Ya buat saya itu Kabar baik ya Oke Bang Acok Ini kan kemarin di DPR Orasi-orasi Dari Komika Juga elemen-elemen Sudardara Artis Banyak gitu elemen-elemen Yang orasinya keras Kritik ke DPR lah Bisa dibilang gitu Tapi DPR kan Sampai sore Belum bersikap Sampai akhir pagar DPR Ditarik-tarik Angke Robo Situasinya itu kan Udah mulai Kayaknya udah mulai panas Waktu itu sempat gak Kepikiran Bang Acok Wah demo bakalan tambah Keras ini Perjuangan kita Tambah lama ini Bisa berhari-hari ini Pernah ada kepikiran Kayak gitu gak? Iya Sebetulnya Ketika Mulai ada Gelagat Dari DPR itu Untuk Seolah-olah Kita melihat itu Kayak mengulur-ngulur Atau ingin membuat Siasat baru Ya disitu kita Mulai Mulai merasa gitu Ini kalau kayak begini terus Ini lama-lama Gerakannya akan semakin besar Dan akan Semakin mengusik gitu Jadinya ke Masyarakat gitu Dan gak menutup kemungkinan Di kota-kota lain Akan bisa melakukan Aksi serupa gitu Dan itu terbukti Ternyata di beberapa kota juga Saya belakangan baru tahu Itu juga terjadi Aksi-aksi yang serupa Di beberapa kota gitu Dan bahkan Beberapa yang Lebih Lebih chaos Daripada di Jakarta Sebetulnya Yang pas saya itu Lumayan masih tertip kok Belum-belum ada Belum ada Tarik-tarikan Pager apa segala macem Itu masih lumayan Kondusif lah Karena kan kami itu Yang paling pertama Waktu itu masih Dari pagi kita Udah disitu Yang pas sore itu Baru mulai ada Pas mahasiswa udah dateng Dan udah makin rame Nah disitu Baru-baru Kalau yang pas saya itu Saya bisa merhatiin Kayaknya ya Itu masih kelas pekerja Jadi kayak orang-orang Yang mungkin Mau ke kantor Tapi menyempatkan diri dulu Untuk mampir Iya karena saya bisa lihat Bajunya tuh kayak Baju ngantor Tapi dia udah Emang udah siapin Satu dua jam gitu Untuk ikut aksi Habis itu mereka Jalan ke kantor gitu Karena mereka gak pake Alma mater Gak pake atribut apa-apa Dan mereka dateng Dalam jumlah-jumlah yang kecil Kadang ada yang cuman berdua Ada yang bertiga Ada yang sendiri Bahkan saya ngeliatin Jadi memang Ini udah Bentuk aksi Yang menurut saya Udah mengusik banyak pihak Dan mereka akhirnya Tergerak Dan saya sih Seneng ngeliatnya gitu Karena akhirnya mereka Berbondong-bondong Turun ke jalan Karena untuk Menunjukkan kepeduliannya gitu Bang Aco Ini kan tapi Ternyata akhirnya Demonya gak Berlangsung lama Dan akhirnya berhasil kan Padahal Demo besar di Indonesia Biasanya itu Berhari-hari Baru ada efeknya Dan sering juga gagal Menyangka gak Bang Ini dalam hitungan jam Tujuan demo Akhirnya bisa tercapai Pada saat itu Waktu itu sih memang Kita mikirnya Gak tahu Akan secepat apa Cuma target kita adalah Sebelum tanggal 29 ya Itu tuh harus Udah ada Keputusannya gitu Dan Ketika DPR Kita tahu Melakukan rapat-rapat Susulan gitu Di luar Ke kantor Dan malam-malam Di hari weekend Itu sebetulnya Menurut saya Yang bikin jadi orang Kesel lagi Kalian tuh Mengapain lagi Itu yang bikin kita Kayak Apa ya Jadi Namanya orang Udah sering dikecewakan Gimana ya Saya bisa paham sih Kenapa orang punya Tras isu yang besar Karena Yang namanya Rasa percaya itu kan Gak bisa disuruh Tapi harus diraih Jujur aja Pemerintah dan DPR Belum mampu Meraih simpat itu Dari masyarakat Belum mampu Meraih rasa Teras itu Jadi ya Jangan salahkan kami Kalau kami tuh Susah percaya gitu Sama kalian gitu Kalian ngapain pun Sebelum ada Hitam di atas putih Sebelum keluar PKPU Ya kita gak akan berhenti Itulah yang terjadi Bahkan sekarang PKPU keluar pun Orang masih terus Karena mungkin Udah Udah Jadi nyambung Dengan isu-isu yang lain Ada kekerasan aparat Itu kan juga Bikin orang jadi kayak Apa ya Bikin-bikin Konflik horizontal Baru lagi Itu yang sangat Disayangkan sebetulnya Bang Aco Ini kan DPR Memang Sebagai lembaga Tertinggi Legislasi negara ya Belum secara resmi Membatalkan Revisi undang-undang Pilkada Kan ini Bahasanya cuma Ditunda doang nih Tapi kan Pimpinan DPR Menegaskan DPR gak bakalan kok Katanya Menggelar paripurna Mengesahkan RUU Pilkada Secara tiba-tiba Nah Proses Pilkada kan Kita bisa melihat Sudah banyak yang mulai Mendaftar calon-calon Dan ternyata Ternyata aman aja Nah Pendaftaran Pilkada kan Sudah berlangsung Sesuai putusan MK DPR kan juga Sudah mengakui PKPU gitu ya Bang Aco ya Nah Bang Aco sendiri kan Sempat bilang tadi nih Kita kan gak tau Sampai apa nih Sampai tanggal 29 nanti Ada Perasaannya sekarang ini Sudah merasa aman Atau masih ada rasa khawatir Tiba-tiba ada yang berubah Atau gimana sih Bang Aco? Kalau saya sih belum Belum tenang Karena Kalau saya baca situasinya kan Masih bisa ada jalan gitu Waktu Omnibus Law disahkan Tengah malam pun Itu juga kan hal yang menurut saya nekat gitu Dan Bisa kok Bisa terjadi gitu Jadi kayak Apa ya Susah untuk bilang gak mungkin tuh Sebelum kejadian tuh susah Jadi Posisi kami sekarang adalah Masih terus siaga Mengawasi semuanya Manuver-manuver apa Yang masih mungkin dilakukan oleh Pemerintah dan NPR Jadi selama ini Belum terjadi Pilkadanya Ya Selama itu juga Kita akan terus Waspada Selama itu juga Kita akan terus Memantau Apa saja yang akan terjadi Sampai detik-detik akhir Bang Aco Ini soal Kan kita udah bilang tadi Bahwa Bang Aco Ini kan sebenarnya Komika yang sering Singgung-singgung Isu politik lah gitu Nah kalau Bang Aco sendiri Jadi sekarang melihat proses pilkada saat ini Sudah sesuai harapan Atau belum Kalau sampai hari ini Ya Mudah-mudahan sih Gak akan berubah ya Gitu Bahwa putusan MK itu Dilaksanakan Dan Kemarin kan kita lihat Gubernur sudah Diberitakan Akan mendaftarkan calonnya Gitu ya Tapi ya Lagi-lagi Saya selalu menyisakan Ruang untuk Curiga gitu Kalau-kalau saja Ini masih Masih bisa Menjadi sesuatu Yang berbeda Dari yang kita duga Harapannya sih Akan begini terus Sampai Sampai pilkada Karena buat saya Udah gak penting lagi Siapa nanti yang akan Berkontesasi di sana Mau Apa kemarin Katanya ada Isunya kan Pak Pramono Anung Dengan Bang Rano Saya gak masalah Siapapun Yang penting Janganlah Kayak kemarin Kayak Koalisi gendut Melawan satu partai Yang gak bisa Melawan Sehingga kita harus Memilih Antara Satu calon Dengan Kota kosong Itu sebuah Kontestasi pilkada Yang tidak sehat Dan gak bagus lah Buat iklim demokrasi kita Bang Ini kan Bicara soal Penegakan konstitusi Kita kan sebagai Negara hukum Juga penegakan hukum Kan sebenarnya Masih terkait banget Nah Ini kan menuju Indonesia yang lebih baik Penegakan konstitusi Dan penegakan hukum Ini kan sebenarnya Penting untuk Benar-benar kita Pegang teguh Nah Kita flashback sedikit Bang Di tahun 2017 Kan Bang Aco Pernah berurusan Dengan hukum Seperti itu Nah Peristiwa hukum Yang Bang Aco Alami di 2017 Itu Ada Membentuk Pandangan politik Bang Aco saat ini Gak sih Atau Seperti apa sih Indonesia yang adil Dan makmur Di mata Bang Aco Iya Pasti berpengaruh Karena selama ini kan Banyak sekali Ungkapan-ungkapan apatis Dari orang Kayak Aduh Ngapain sih Kita berisik-berisik Ujung-ujungnya Kita tuh gak dapat Apa-apa Gak ada yang Ngaruh hidup kita Nah Statement Gak ada yang Ngaruh hidup kita Itu Itu yang perlu Dijelaskan ke mereka Kalau sebetulnya Hal-hal kecil pun Itu Pasti dipengaruhi Oleh kebijakan-kebijakan Politik Makanya Kita tuh Di sosial media Sebetulnya Semacam Memberikan Apa ya Pandangan Kalau misalnya Betapa Kebijakan politik Itu bisa Mempengaruhi hidup kita Dalam hal sekecil Apapun Kebetulan Kemarin Saya punya urusan Sengketa Dengan sebuah Unit apartment Saya suarakan lagi Itu di sosial media Terus Teman-teman Juga Ada yang Menyuarakan Keresahan-keresahannya Yang memberikan Bahwa Sekecil apapun Hal dalam hidupnya Pekerjaannya Itu Bisa dipengaruhi oleh Keputusan-keputusan Dan kebijakan politik Dari pemerintah Makanya Kita gak bisa Gak bisa diem aja Ketika ada Sesuatu yang Punya Apa ya Unsur ingin menabrak Konstitusi Atau apapun Karena kalau kita biarkan Ya Kedepannya kita udah Gak akan bisa berharap Apa-apa lagi Dari pemerintah Karena semuanya Hanya akan jadi Sebuah Template Yang harus kita telan Pahit-pahit gitu Tanpa Tanpa bisa Ngapain lagi Nah makanya Sebelum itu terjadi Ya jangan sampai Karena kalau saya Jujur aja Saya lebih suka Ngeliat DPR tuh Berantem Daripada Akur Karena kalau misalnya Berantem Itu kan berarti Ada sesuatu Yang sedang Diperjuangkan Dan ada satu Yang berusaha Melakukan Control and balance Tapi kalau misalnya Temuanya udah duduk Manis-manis Ketawa-tawa bareng Nah ini justru Ada yang salah Jadi saya Ngeliatnya justru DPR yang damai itu Bukan Bukan sesuatu yang Benar di mata saya Mereka tuh harus ribut terus Ribut kan dalam hatian Ya mereka kan Representasi dari Masyarakat yang majemuk gitu Harusnya mewakili Berbagai kepentingan Nah ketika mereka ada Ada Oposisi di sana Itu kan Jadinya iklim demokrasinya Sehat Dan Apapun hatinya Pasti akan yang terbaik Buat masyarakat gitu Makanya kita menolak keras Ketika kemarin Harus melawan kotak kosang Itu ya DKJ akan Bagaimana ke depannya Kalau misalnya DPRD yang seperti itu Ini terakhir nih Bang Aco Sejak muncul Tagar peringatan Darurat Indonesia itu kan Bang Aco kan Sudah kelihatan banget ya Concern banget Dengan pendagakan konstitusi Akhirnya sampai berlanjut Turun ke Turun gunung nih Sampai demo di DPR Ini pertanyaan saya nih Untuk Bang Aco Dan teman-teman komika Ini gak khawatir Bang Gara-gara Turun ke jalan ini Akhirnya malah dampak Keterjaan Ya pasti ada kekhawatiran Cuman Ya Kita mau Kita gak punya pilihan sih Sebetulnya Gak ada pilihan gitu Dan Kalau memang kita harus Mengorbankan beberapa hal Yang sifatnya Material Buat Keperluan Kepentingan pribadi Ya kayaknya itu worth it lah Kalau misalnya bisa Menghasilkan keputusan Yang bisa dinikmati sama-sama Karena Ya itu Mau gak mau Jadi tanggung jawab Moral kita Sebagai orang-orang Yang dinilai Punya pengaruh Dinilai Bisa didengar suaranya Ya kalau Bukan kita yang berusaha Mengedukasi itu Mengajak Dan Menyerukan semua itu Ya siapa lagi gitu Nantinya Makin lama-lama Suara kita Gak akan didengar Karena saya Termasuk orang yang percaya Bahwa media sosial itu Itu pasti berpengaruh Sekali dalam Dalam proses berdemokrasi Di zaman sekarang ini Karena Apa yang pernah saya alami Juga dulu Saat berkasus hukum Itu tidak lepas Dari peran Teman-teman di media sosial Seandainya saya Bukan orang Yang punya privilege Memiliki pengaruh Di sosial media Saya bukan orang Yang bekerja Di industri entertainment Saya gak punya circle Di industri entertainment Belum tentu Saya bisa lolos Dari jeratan UU ITE kemarin Jadi saya ngerasa Ketika saya kemarin Udah ketolong Dengan Dengan proses Apa namanya Suara-suara netizen itu Ya inilah saatnya Untuk saya Ibaratnya kayak Balas budi lah Ke mereka gitu Kalau misalnya Kemarin Saya pernah ditolong Ya sekarang Dalam sekecil apapun Saya harus ikut Bantu nolong juga Sekecil apapun itu Jadi Meskipun ada risiko Di sana Ya sudahlah Rejeki udah ada yang atur Kita gak terlalu takut Karena gak akan Seberapa lah Hal yang hilang Daripada Nanti kalau misalnya Ini dibiarkan Akan lebih banyak lagi Yang hilang Baik Terima kasih banyak Bang Aco Sudah bergabung Dengan kita Untuk di acara Newsmaker kali ini Sampai disini Newsmaker pekan ini Kita akan ketemu lagi Di pekan depan Di waktu yang sama Dengan narasumber Menarik lainnya Sampai disini Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax